Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun ini akan membangun sanggar kegiatan belajar SKB untuk pendidikan non-formal, yakni khusus untuk peserta didik yang mengejar pendidikan paket. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun ini akan membangun sanggar kegiatan belajar SKB untuk pendidikan non-formal, yakni khusus untuk peserta didik yang mengejar pendidikan paket. Itu disampaikan Totok Agus Darianto Usai mengikuti rapat bersama Komisi 4 DPRD Banjarmasin di Gudung Dewan Kota beberapa waktu lalu. Disebutkannya rencana pembangunan SKB itu di Jalan Pembangunan 4 di Banjarmasin Utara. Di situ ada lahan ex-SDN yang sudah tidak terpakai lagi, karena SDN tersebut digabung ke SDN lain. Totok mengungkapkan secara bertahap pihaknya pada tahun ini akan membangun SKB dengan alokasi anggaran 1,6 miliaran dan targetnya 2021 sudah bisa dioperasikan. Pembangunan SKB walaupun bertahap ya, jadi kalau SKB itu tahun-tahun sebelumnya, itu kan letaknya di tempatnya provinsi, kita nebeng di sana. Nah, tahun ini kita akan membangun SKB, kedepannya akan menjadi aset penuh pemerintah kota. Jadi tidak nebeng. Di mana, Pak? Tempatnya di Jalan Pembangunan ya, Jalan Pembangunan 4 ya. Jadi ada ex-SD yang dia sudah di-regrouping, nah kita pakai lagi. Nah, itu SKB. Dan itu kan ada pembebasan tanahnya untuk luas jalan aksesnya. Mas, kita bertahap kan untuk tahun ini satu koma berapa? Satu koma enam. Satu koma enam, ya. Kita satu koma berapa. Tiga ruangan aja. Ya, tapi kita bertahap nanti. Ini kan setiap tahun kita gunakan untuk memenuhi. SKB sekarang ya lumayan lah. Tapi ya minimal kan dia bisa mengakses kejar paket kan. Kalau kejar paketnya ada tiga, kejar paket A, B, C. Tapi biasanya sekarang kalau di kota Manjara Masin, A tidak ada. Yang A kan sudah sekolah semua. Yang ada itu B dan C. Nah, itu kan nanti berapa kelas yang dibutuhkan. Kemudian lagi ada rencana pembangunan SKB di pembangunan dua. Nah, itu akan mereka tender semuanya. Kita mengganti SKB kita sekarang tidak ada. Tidak ada proyeksi kan di yang sana. Setiap tahun cukup banyak peminat program pendidikan paket ini. Baik paket A, paket B, maupun paket C. Sehingga perlu tempat khusus. Pertasiyah, Risna Banjar TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.